Nah itu sebelumnya, itu sudah Halo Rek, ketemuannya di dalam channel ini Kali ini aku ingin tutorial cara editing foto Sehingga 3 menunjang jualan di marketplace Seperti Bukalapak, Shopee, Autokopedia Nah ini ada di dalam online, kan kasarannya di dalam foto ya Ini ada di dalam foto, ini ada di dalam foto Ini ada di dalam foto, ini ada di dalam produk saya Tapi ada di dalam foto, ini ada di dalam foto Customer itu akan lebih tertarik lah kasarannya Tapi kan ini jadi masalah ya Oleh yang memawai itu, tidak ada perangkat multimedia Tidak ada studio foto, tidak ada kamera Yang berpikir bermodalkan kamera HP Nah ini aku bisa mengatasi menggunakan aplikasi Photoshop Nah aku ini menggunakan Photoshop CS6 Soalnya menurutku Photoshop CS6 itu yang paling stabil lah kasarannya Sekarang ini siapkan produknya yang akan di edit Aku ini akan di edit Nah ini foto Nah ini foto ini memang di memburu rumah ya Cik tak sih memang foto ini backgroundnya ala kadarnya ini sebagai foto lah terus sebagai tablok cek rodo api tapi kan kayak didol kayaknya ini kan ya orang dulu itu males meskipun ini foto real tapi ya kurang pantas aja maling ada siapnya juga background, nah ini backgroundnya aku download ini, aku klik mereka downloadnya, wakil banget mereka download background ini sebentuk HP langsung aja bukaan photoshop terus ngawiyo lembar kerja baru dengan cara ctrl n terus susah no ukuran ini kotak ya, soalnya kan di marketplace kebanyakan aku memang foto ini kotak aku dikinkan menggunakan 30x30 cm boleh di zoom aku gambarnya gak pecah oke langsung aja lebono fotumu ditarik tahan, klik kiri tarik nama photoshop drag and drop oke, langsung enter ini tahan ini ini tapi ya kudus sabaran sih nih, gak bisa langsung instan karena ada beberapa alat cropping yang dia itu instan kayak magic wand dia itu instan cuma kok hasilnya bakalan berantakan naik pen tool, ini sesuai dengan potongan LEDW cuman juga gak harus detail banget, soalnya kan gambar kecil ya naik kayak bolongan-bolongan ini perlulah dirapainya didik tapi kalau kayak gini ini gak usah kalau kayak gini gak usah langsung ấy, nah gini sáng gini sáng gini sáng gini sáng gini sáng gini sáng nah nes mari langsungnya diseleksi dengan cara ctrl enter mari kita tentukan ketajamannya menggunakan feeder nah ini feedernya didikin 0,3 aku paling seneng 0,3 soalnya gak terlalu tebel, gak terlalu tipis, pas nes mari di ctrl C untuk mengandakan sehingga hasilnya dipatahin ini nah kira-kira hasilnya kayak gini ini terus ini kan gak kaya apa ya kasaranya, terlalu gelap ini kan langsungnya diterang ini klikkan di atam nilai klikkan di atam nilai, terus tahan ctrl diklik nah terus pilih break and contrast sesuai nopadangi ojak terlalu minor juga ya, sepokoknya sesuai lah terus warnanya tajam nopisan, menggunakan vibrance semakin ke kanan semakin tajam nah kira-kira sama ini let's mari satukan ya gambarnya, dengan cara ini mulai tekan brightness, sampai gambarnya tase, di shift, tahan terus ctrl G di group mari kita duplikasi menggunakan ctrl C terus let's check aman jadikan smart object, klik kanan, convert smart object nah, ini aman mari kita masuk ke background langsung nge drag and drop sesuai nge ukurannya nah, kira-kira sama ini lah ya terus enter nah, saat jadikan background di belakangnya tas ya langsung nge tarikan di atam nilai ke belakang nah, kira-kira kotnya ini nah, tapi kan ini kita sih terlalu besar di scale lah itu cilid ini sesuai nge lah pokoknya gak terlalu besar, gak terlalu kecil ukurannya pas ya, bisa monek kemang oke oke, ini yang lebih menarik ini kan, backgroundnya putih ya kayak ini ini, ini kayak warna kan lebih-lebih ya warnanya kayak krem-krem klikkan di backgroundnya terus ctrl di thumbnail timpam di solid color pilih warna nah, coklat terus blend mode ini datanya multiply oke, cok ding pokoknya sesuai nge lah blend mode ini sync pass koknya gak cocok ini nah, ini koknya cocok coba dituai nge warna ini mungkin kira-kira sama ini lah ya opacity ini dikurangi nah, ini kan kayak rodo krem-krem yang apa gitu terus, lihat mari pasti kan gak kayak terlalu apa yang gak realistis di key bayangan caranya klikkan di thumbnail ambil tahan control di klik kayak memang solid color masuknya warna hitam terus di blur gausin blur oke jadi sesuai ukurannya sekundik ini pingin 40 lah oke selain ini sorry terus jadikan smart object nah tinggal di geser-geser berkira sakmin ini lah terus blend mode ini darina multiply opacity ini dikurangi titik nah kira-kira ngukoknya ini terus biasanya kan kayak di marketplace kayak bukal apa ambil tapi kan rawan banget penggunaan vote ini awet kayak profili wong lah kasarannya kayak jualannya orang jadi awet kudidwe watermark caranya ini ngawian new folder terus menggunakan text tool tekan tombol T nah terus sekarang jenengi tok empomo ini tak jenengi dodolan ngalam dodolan ngalam sop ini empomo terus ubarannya tak gede no empomo tak telah tengah kueh huruf-huruf gede ya nah sumpah menggini terus blend mode ini tidak dikno yang transparan nah ini guys soft lagnya transparan lag kurang tebal ctrl c nah ini gini gini nah lemari tinggal di save dengan file save as kita export c tidak jenengi tas oke ukurannya masih pas save kita minimis tak telah hasilnya nah kita banding dengan ctrl x ctrl v nah ini sebelumnya ini sudah nah ini kan bedo ya kasarannya bondo nah ini memang caranya editing foto sederhana di gaya jualan di marketplace kalian di Bukalapak Shopee dan kawan-kawan video ini memang bermanfaat gawakmu ya like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih